Ya masalah bersolek di siang hari sedang puasa itu termasuk di dalamnya memakai minyak wangi sudah subuh siang hari mau berangkat pakai minyak wangi cet 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 nah gitu itu tidak diajurkan oleh agama oleh syariah bahkan makruh hukumnya kecuali kalau makanya itu sebelum imsak sebelum subuh misalnya kemudian di siang hari masih ada asarnya bekasnya tapaknya kalau kata bahasa orang Sunda itu enggak apa-apa bagaimana kalau bersolek nih saya perlu menjelaskan memang sekarang dunia glowing ini dokter-dokter kecantikan sangat luar biasa maaf agama tidak menganjurkan untuk wanita bersolek apalagi bersoleknya yang bermacam-macam sampai ininya di kabut otak atik ataupun yang lainnya apalagi nambah bulu mata belum matangkan di lem kalau sholat bagaimana itu kalau wudunya kan wudu sebelum sholat ininya di lem itu kan air nggak masuk pada kulit yang harus kena air nah oleh karena itu agama tidak menganjurkan wanita untuk bersolek kecuali permintaan suami di saat suami ingin ditemani keluar rumah keundangan ataupun ke toko shopping atau apa itu diperbolehkan tapi kalau dia mau keluar sendiri kemudian bersolek mungkin supaya kelihatan cantik tapi bukan oleh suami karena suami tidak ada di samping yaitu agama tidak menganjurkan hal semacam itu oleh karena itu masalah bersolek di bulan puasa agama tidak menganjurkan dan juga bahkan cenderung agak kurang baik bersolek untuk orang lain kecuali untuk suami dan diminta suami untuk menemani saat keluar terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati